Intro Alhamdulillah jamaah anda masih bersama kami di Jalan Da'wah BTV Meraih berkah menuju jangka Di segmen sebelumnya Ibu Irawati dari Cinggarang bertanya bagaimana untuk orang yang bunuh diri Apakah itu berdahului takdir, merubah takdir dengan cara yang tidak baik Dan bagaimana tentang takdir seseorang yang sudah ditentukan surga dan nerakanya Baik, bunda Ayah Masya Allah Bunuh diri itu adalah perkara yang disebut zulim Menzulimi diri sendiri Dan itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT Bukan hanya sekedar mendahului takdir atau menyalahkan takdir Tapi lebih daripada itu Dia sedang menzulimi dirinya sendiri Dan apa balasannya? Mohon maaf Siksa api nerakanya Maka jangan sampai kita mengakhiri hidup kita dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Surga neraka itu adalah bagian dari kehidupan yang akan kita jalani Dan sebagai bentuk jawaban dari setiap amal-amal kita Kita beramal dalam hidup ini justru ingin mengundang rahmat Allah Betul? Yang dengan rahmat Allah itu Nanti mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Yang disini Mau masuk surga? Mau Yang mau masuk surga Angkat tangan katakan saya Saya Siapa yang mau masuk surga? Saya Siapa yang mau masuk surganya? Surga Firdaus Saya Yang mau masuk surganya? Sekeluarga Saya Yang mau masuk surganya tanpa hisap Saya Yang mau masuk surganya sekarang Itu adalah ketentuan siapa? Allah Tapi kita berharap boleh tidak? Boleh Nah berharap masuk surga gimana caranya? Lakukan amalan-amalan yang mengundang kita kelak masuk ke dalam surga Lakukan apa yang Allah perintahkan Tinggalkan apa yang Allah larangkan Itu adalah cara terbaik Agar kelak kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Memang gak ada ruginya ya untuk menjadi orang yang taat kepada Allah itu Tidak ada ruginya Justru orang-orang yang taat itu adalah orang-orang yang beruntung Betul Betul Benar ayah? Betul Masya Allah Baik Ibu Ira bagaimana Ibu Ira? Sudah puas ya Tentang jawaban dari Ah Hilman tentang pendudiri itu Karena itu adalah perbuatan yang zolim Nah Uzi bin Abidzik jangan sampai kita melakukan hal seperti itu A terima kasih buat jawabannya Ya Terima kasih untuk tausiannya juga Jelas bahwa apa yang A sampaikan bagaimana seni menerima takdir Takdir ada yang bisa diubah Ada juga memang sudah menjadi ketetapan Allah Dan mudah-mudahan kita bisa mengubah takdir kita dengan usaha kita Doa kita Ikhtiar Agar Benar-benar yang tadinya Tadir kita Tidak sesuai akibat kita Bisa menjadi sesuai akibat kita Dan menjadi takdir yang diri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Untuk itu A mari sama-sama kita ajak jamah untuk berdoa Agar apa yang menjadi ketetapan untuk kita semua Takdir kita adalah takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kita berdoa sama-sama Baik bunda, ayah, semua pemirsa BTV Hari ini ada ilmunya atau tidak Ada Ada manfaatnya Ada Bisa diamalkan Insya Allah Itu yang paling penting Betul? Betul Kita mendengarkan, kita menyimak, setelah ini kita amalkan Insya Allah Terakhir sebelum kita mengakhiri kebersamaan ini Mari kita berdoa kepada Allah Angkat kedua telapak tangan kita Tundukkan kepala kita Tutup kedua mata kita Silahkan aminkan dalam hati masing-masing Istighfar tiga kali Astagfirullahaladzim 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 Auzubillahi minasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alabin Hamdan syakirin Hamdan naimin Hamdan yuafini amahu Wayukafi mazina Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Ya Allah ya khadir ya muktadir Duhai Allah yang maha menggenggam takdir Dan maha menentukan takdir Ya Allah terima kasih Engkau masih berikan umur kepada kami Ya Allah terima kasih Engkau masih berikan sehat kepada kami Ya Allah terima kasih Engkau masih berikan nikmat kepada kami Ya Allah terima kasih Engkau masih berikan rezeki kepada kami Ya Allah terima kasih Engkau masih memberikan takdir untuk diri kami Allah ampuni kami jika banyak dosa Maafkan kami jika banyak salah Tutup aib-aib kami Jika selama ini kami masih banyak kurangnya mendekat kepadamu Dikasih nikmat kurang syukur Dikasih ujian kurang sabar Ketika beramal kurang ikhlas Ketika ada takdir kurang ribau Ampuni hati kami ya Allah Jangan engkau murka Karena kami belum bisa ribau dengan takdirmu Jangan engkau marah Karena kami belum bisa ribau dengan takdirmu Jangan engkau mengazab kami Karena kami sering mengeluh dengan takdirmu Jangan engkau menghukum kami Karena kami belum bisa menerima takdirmu Allah Mampukan hati kami menerima takdir Takdir rezeki Takdir jodoh Takdir keluarga Takdir anak cucu keturunan kami Ya Allah Berikan kami kemampuan untuk ribau ya Allah Agar kami kelak mendapatkan ribau mu ya Allah Dan agar kami kelak masuk ke dalam surgamu Allah masukkan kami ke dalam surga Jauhkan kami dari siksa api neraka Rabbana dhulamna anfusana Wa illam tagfirlana Wa tarahamna lanakunanna Minal khasirin La ilha illa anta Subhanaka inna kunna minal dholimin Rabbana atina fid dunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina azabannar Ya Allah bahagiakan kami di dunia Bahagiakan kami nanti sampai di surga ya Allah Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun alal mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah rabbil alamin Terima kasih untuk tausnya aja Terima kasih juga untuk jamaah yang ada di rumah Dan terima kasih untuk jamaah yang sudah hadir di Masjid Al-Khairiya Menara Syariah CPD Patai Ida Kampung 2 Terima kasih telah menyaksikan program Jalan Da'wah BTV Dan buat pemirsa yang ada di rumah Jangan lupa untuk meng-follow akun media sosial kami Di at BTV ID Official Dan Instagram kami di at Jalan Da'wah BTV Official Nanti buat jamaah yang ingin mengirimkan pertanyaan Silahkan kirim melalui DM Instagram kami Agar nanti bisa dijawab langsung oleh Ah Hilman Dan akhirnya kata saya berdupapit undur diri Kita insya Allah ketemu lagi di Jalan Da'wah berikutnya Hanya di Jalan Da'wah BTV Meraih berkah menuju jana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya Nabi salam Alaikumsalam Alaikumsalam Ya Rasul Salam Salam Alaikumsalam Ya Habib Salam Alaikumsalam Salam Salam Alaikumsalam Ya Habib Salam Alaikumsalam Alaikumsalam Salam Salamat Tidak Alaikumsalam Alaikumsalam Aloikumsalam Salam Tua Nam